Muhammad Iskandar atau Caimin menyebut deklarasi Anis Caimin untuk Pilpres 2024 merupakan takdir. Caimin pun mengibaratkan bahwa perjodohan yang telah lama seringkali justru tidak jadi. Caimin menjawab keputusan berpasangan dengan Anis Baswedan adalah takdir. Tiba-tiba jadian gitu Pak, tiba-tiba bersama. Kapan PDKT-nya Pak? Apa yang membuat akhirnya klop gitu Pak, satu sama lain antara Pak Anis dengan Pak Muhain? Kalau perjodohan itu biasanya yang pacaran lama nggak jadi malah. Yang tiba-tiba jadilah. Itulah takdir, itulah kesempatan yang diberikan Tuhan agar perjodohan yang biasanya gitu. Malah banyak itu yang mahasiswa diskripsinya ditulis untuk sayangku ini. Begitu kawan nggak sama yang dia. Ya, deklarasi Capres-Cawapres Anis Baswedan dan Mohamin Iskandar. Siapa untung, siapa buntung? Kita akan bahas bersama Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Selamat malam Mas Said. Selamat malam. Mas Said, kalau mengutip omongannya Caimin, ini adalah takdir gitu ya. Apa untungnya takdir ini untuk Anis Baswedan? Karena ini kan pinangannya Nasdem ya. Iya, itu kan terminologi yang dipakai oleh Caimin itu saya kira tepat menggambarkan terminologi yang juga dipakai oleh media maupun para aktivis yang soal pertemuan antara atau penggabungan antara Mohamin Iskandar dan Anis Baswedan ini. Disebut seperti jodoh begitu ya. Dan di dalam terminologi agama ada tiga hal yang biasanya menjadi rahasia dari Tuhan. Kematian, rizki, dan salah satunya jodoh. Jadi ini bagian dari takdir. Oke, tetapi walaupun itu bagian dari takdir sudah ditentukan misalnya ya oleh Tuhan ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ada tanda-tanda awal yang kita bisa baca. Kenapa kemudian penggabungan ini mungkin terjadi. Jadi sebenarnya nggak tiba-tiba ya PDKT-nya itu udah lama ya? Tanda-tandanya apa aja mas? Iya, selain PDKT kita juga melihat kondisi di masing-masing koalisi tempat asal Anis Baswedan dan juga Mohamin Iskandar. Mohamin Iskandar misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa yang dia ketuai itu sudah lebih dari setahun mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto. Tetapi dukungan pada Prabowo Subianto ini kan tidak bukan dukungan yang gratis begitu saja. Mereka datang dengan satu proposal yang jelas bahwa ketua umum mereka, Mohamin Iskandar, harus menjadi cawapres gitu ya. Kita tahu bahwa Mohamin Iskandar ini salah satu ketua umum partai selain Megawati Soekarno Putri yang sudah sangat lama menjadi ketua umum partai kan. Dan dia sudah mengalami semua fase atau jenjang politik. Dan jenjang yang terakhir saya kira sebagai ketua umum partai yang terlama dan partainya juga besar adalah belum pernah menjadi atau namanya masuk dalam kertas cawapres. Kertas cawapres ataupun capres gitu. Saya kira ini kesempatan yang baik buat Mohamin untuk masuk. Karena itu kemudian proposalnya sangat ketat sebenarnya. Saya mendukung Anda tetapi dengan catatan Mohamin Iskandar menjadi cawapres. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Nasdem gitu ya. Jelas transaksinya ya. Dan kalau kita lihat dalam satu tahun itu saya setidaknya saya ya tidak pernah melihat ada sinyal elemen yang cukup eksplisit dari Prabowo Subianto untuk menjadikan Mohamin Iskandar sebagai cawapres. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga lihat ya beberapa peristiwa bahwa ternyata bukan hanya tidak memberi signal Mohamin menjadi cawapres. Bahkan Prabowo Subianto menarik dua partai lain untuk menjadi mitra koalisi. Yang dua partai itu juga mengajukan nama untuk menjadi cawapres. Menjadi lebih sulit bagi Mohamin untuk kemudian menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Lalu kemudian ada peristiwa terakhir di mana Prabowo mengubah nama koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Rakyat menjadi Koalisi Indonesia Baju. Itu tanpa pembicaraan lebih dulu dengan PKB. Jadi semua peristiwa itu saya kira mendorong Mohamin untuk mencari alternatif lain di luar Prabowo Subianto. Bahwa PKB atau Caimin bukan pilihan gitu ya. Ya saya kira wajar kalau misalnya mereka sakit hati katakanlah demikian. Atau setidaknya mencari alternatif lain di luar itu. Dan ketemulah dengan Anies Baswedan. Nah pada Anies Baswedan juga mengalami persoalan. Persoalannya adalah pada elektabilitas. Dalam beberapa bulan terakhir atau kalau kita hitung secara lebih jauh sejak November sampai ke sini. Itu terjadi kelemahan suara pada Anies Baswedan. Atau suaranya setidaknya stagnan di angka sekitar 20% di dalam tiga nama. Tentu bagi para pendukung Pak Anies Baswedan terutama Nasional Demokrat. Tapi Mas saya potong Mas Said. Artinya Anda yakin kalau misalnya keberadaan Caimin ini dengan suara Nadien, restu para Kiai ini tidak hanya akan mengubah peta tapi juga memberikan keuntungan bagi Nasdem dan Anies Baswedan? Saya kira ini salah satu ikhtiar politik yang bisa dilakukan saat ini oleh para pendukung Anies Baswedan untuk kemudian mengubah pelemahan suara yang terus-menerus terjadi. Atau stagnasi suara yang terjadi pada Anies Baswedan. Nah wilayah di mana Pak Anies Baswedan ini sangat lemah itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga wilayah-wilayah di mana basis masyarakat itu adalah NU. Itu mereka butuh tambahan suara dari sana. Itu yang pertama. Dan kita melihat bahwa PKB walaupun di dalam NU itu Nahdiin itu banyak faksi. Tetapi PKB adalah salah satu faksi politik terbesar di tubuh Nahdiin. Karena itu kalau menengok ke sana itu sesuatu yang wajar. Yang kedua, resistensi yang besar pada Anies Baswedan juga datang dari kelompok pemilih yang pro terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa kemudian suara Anies Baswedan sekarang stuck di angka sekitar 20%? Karena memang sekitar 20% itulah publik yang opusan terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi sekarang sekitar 80%. Karena itu bergabungnya PKB dengan Nasdem, itu kita harus mengingat bahwa dua partai ini. Walaupun misalnya Nasdem ikut dalam koalisi perubahan, dua partai ini adalah partai pendukung pemerintah. Dan sudah 10 tahun mendukung Pak Jokowi. Jadi selain kemungkinan bisa menarik suara Nahdiin, juga saya kira ikhtiar ini juga salah satu tujuannya adalah menahan atau setidaknya mengurangi resistensi dari para pemilih atau warga yang pro terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dua hal ini adalah ikhtiar politik, kita tidak tahu apakah akan efektif atau tidak. Tetapi setidaknya Nasdem itu mencoba keluar dari persoalan yang sedang dihadapi oleh Anies Baswedan sekarang. Oke, belum tahu efektif atau tidak, tapi kita yang jelas ini akan membuat peta baru kontestasi politik terutama untuk pencapresan di 2024. Terima kasih Mas Said, Saidiman Ahmad, peneliti SMRC sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam.